Pasca seminggu penerbitan jam operasional kendaraan truk batubara dan overloading, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat ada 108 kendaraan truk batubara overload yang ditilang. Sampai pada pemeriksaan di hari ketujuh, petugas mengaku sudah mulai tertib. Senin malam sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi kembali melaksanakan penertiban terhadap truk angkutan batubara yang overloading di terminal truk Talanggulo, Jalan Lingkar Selatan, Kota Baru. Di hari ketujuh penindakan ini atau dalam operasi Zebra Siginjai 2021, petugas mengaku bahwa sudah mulai tertib. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Heru Sutopo mengatakan, dari beberapa truk yang diperiksa petugas, para sopir memperlihatkan catatan angkutannya dengan rata-rata muatan 8 ton dan telah sesuai dengan muatan yang telah ditentukan. Selama operasi Zebra ini, setidaknya polisi mencatat 108 pelanggaran overloading. Dengan mulai tertibnya para sopir angkutan batubara ini, diharapkan dapat seterusnya dilakukan. Karena beban angkutan yang sesuai juga dapat mengurangi angka kecelakaan. Diakui Heru bahwa muatan overload kerap kali mengalami kecelakaan seperti patah as yang kemudian menyebabkan kemacetan. Belum ada, malah ada satu pelanggaran yang kita tepukkan karena tidak membawa surat-surat saja. Ada pelanggaran listrasi kalau pelanggaran sesuai kesepakatan yang kita laksanakan, muatan 8 ton sampai segini belum ada. Termasuk kami bantu yang di jembatan timbang, sampai sekarang belum ada. Selain itu, Heru juga mengimbau kepada para transportir dan pengusaha batubara agar dapat memperhatikan kesejahteraan para sopir. Sehingga para sopir tidak semata-mata mengejar produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan berlalu lintas dan aspek fungsi jalan.